Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 27 Tamat Bagian 53 Maklum bahwa lawannya tidak mempan diserang dengan Aji Penyerepan Bergonondo, Priyadi menjadi penasaran dan marah Tiba-tiba dia mengeluarkan pekek dasyat yang menggetarkan keadaan sekelilingnya, membuat semua orang terkejut Terutama sekali Sutejo yang diserang langsung dengan Aji Jerit Nogo ini merasa seperti ada halilintar menyambarnya Akan tetapi pemuda ini segera mengerahkan tenaga sakti untuk menolak dan dia pun tidak terguncang oleh serangan melalui pekek melengking itu, melihat ini Priyadi lalu menerjang dengan kerisnya Keris lihat Nogo yang berhawa panas itu menyambar dengan tusukan kilat ke arah dada Sutejo Serangan itu amat dasyatnya dan seandainya mengenai dada Sutejo, kiranya Aji kekebalan yang dikuasai Sutejo tidak akan kuat menahannya Namun, dengan gerakan yang indah dan cepat sekali Sutejo telah menghindarkan diri dengan lompatan ke belakang, kemudian dia menggerakkan pergelangan tangan kanannya Tar-tar, Syu'u'ut tujung pecut menyambar ke arah kepala Priyadi Priyadi juga maklum akan ampuhnya, pecut pusaka yang menjadi benda keramat bagi jatikusumo itu Maka dia tidak berani menerimanya dengan mengandalkan Aji kekebalannya Dia mengelak dengan merendahkan diri lalu menubruk lagi ke depan, kerisnya menusuk ke arah leher lawan Sutejo menyambut serangan itu dengan membalikan pecutnya sehingga ujung pecut menangkis keris Keringet tampak bunga api berpijar ketika keris bertemu ujung perut dan keduanya tergetar ke belakang Mereka lalu saling menyerang dengan dasyatnya Ujung pecut menyambar-nyambar dengan lecutan maut, di belah tusukan-tusukan keris yang kalau mengenai sasaran tentu akan merenggut nyawa Bahkan kadang-kadang tangan kiri mereka melakukan serangan pala dan serangan tangan kiri sebagai selingan ini tidak kalah hebatnya dari serangan senjata mereka Karena Priyadi menggunakan tangan kirinya untuk memukul dengan api pamungkas margopati Sedangkan Sutejo juga memergunakan Aji pamungkas bromo kendali Pertandingan antara Wandansari melawan Resiwisangkolo juga hebat sekali Ketika mereka mulai bertanding, Resiwisangkolo memandang rendah lawannya Hanya seorang darah jelita yang masih amat muda Bagaimana akan mampu menandinginya? Sengres yang tidak mudah lagi terpikat wajah cantik Tidak seperti wataki keuangkolo yang masih metuk keranjang Sekali ini terpesona oleh kecantikan puteri Wandansari dan timbul niat buruknya untuk mempermainkan darah bangsawan itu Dia menggerakkan tongkat tular hitamnya dengan cepat dan kuatnya Serangan pertama dia tujukan ke arah dada Teng Puteri Dengan maksud untuk mencolok dada mempergunakan tongkatnya secara kurang ajar sekali Sambil terkekeh Singgat, teranggat tanda seru bunga api berpijar-pijar Dan kakek itu terkejut bukan main karena tangkisan pedang pada tongkatnya itu membuat tongkatnya terpental Keras dan telapak tangannya tergetar hebat Sungguh bukan tenaga sembarangan yang mampu menggerakkan pedang sekuat itu Senyumnya mulai berubah masam, akan tetapi tetap saja dia masih memandang ringan Lengan kirinya yang panjang itu terjulur ke depan, cepat sekali menuju ke pundak puteri Wandansari untuk menotok jalan darah Hai It Seng Puteri membentak nyaring diikuti gerakan pedangnya yang mendesing dan dengan amat kaget Tersiwi Sang Kulo terpaksa harus menarik kembali tangannya kalau tidak ingin pergelangan tangannya terbacok pedang Bukan main aneh dan cepatnya gerakan pedang di tangan puteri itu Kini mulai lenyaplah keheranannya tadi mengapa seorang puteri muda berani menentangnya Kiranya puteri dari Sultan Agung ini memang sakti mandraguna Teringatlah resiwi Sang Kulo akan kesaktian Sultan Agung, maka dia pun tidak berani lagi memandang rendah Bagus! Engkau ingin melihat kesaktian resiwi Sang Kulo teriaknya dan kini tongkat tular hitamnya bergerak cepat sekali Berubah menjadi segulungan sinar hitam yang bergelombang datang menerjang ke arah puteri Wandansari Akan tetapi, puteri itu tidak percuma menjadi puteri Sultan Agung Apalagi ia telah menerima gemblengan khusus dari resi limut manik Ia pun segera mainkan ilmu pedang Kartika Kartika Sakti dan pedangnya lenyap berubah menjadi segulungan sinar yang berkeredepan menyilau kaum mata Pedang itu adalah pusaka yang dikeramatkan oleh perguruan Jati Kusumo, sebatang pedang langka yang kabarnya terbuat dari logam yang berasal dari bintang jatuh Kuatnya melebih baja dan ampuh bukan main Apalagi dimainkan dengan ilmu pedang Kartika Sakti yang memang khusus dirangkai untuk pedang pusaka itu Kini tubuh Seng Puteri seperti dilindungi oleh gulungan sinar yang teramat kuat Ke arah manapun tongkat tular hitam menyambar, selalu membalik dan terpental ketika bertemu dengan gulungan sinar itu Bukan dalam pertahanan saja ilmu pedang Kartika Sakti itu amat kuat, melainkan juga dalam penyerangan Sambil bertahan dengan kokoh kuat, kadang dari gulungan sinar putih berkeredepan itu mencuat sinar kilat Yaitu ketika pedang itu membuat gerakan membalas dengan serangan yang amat cepat dan kuat Dan setiap kali pedang itu menyerang, baik menusuk ataupun membacok, selalu yang dituju adalah bagian-bagian yang lemah dan berbahaya dari tubuh lawan Beberapa kali resi wisang koloh mengeluarkan seruan kaget dan heran Makin lama malin lenyaplah sikapnya yang sombong memandang rendah tadi Kini mulailah dia mengerahkan semua tenaga dan ilmunya untuk menandingi puteri itu Bahkan dia menyelingi serangan tongkatnya dengan pukulan tangan kirinya yang ampuh dengan pengerahan Aji Guntur Bumi Bahkan juga mengeluarkan Aji Pamungkasnya Guntur Geni Namun, Aji-Aji pukulan yang amat ampuh dan kuat itu tertahan oleh gulungan sinar putih pedang kartika sakti Dan hanya dapat membuat seng puteri terpental mundur dua-tiga langkah saja Biarpun demikian, diam-diam puteri Wan dan Sari harus mengakui bahwa lawannya amat tangguh Memiliki kedikdayaan yang luar biasa Kalau saja ia tidak menguasai ilmu pedang kartika sakti dan tidak memegang pedang pusaka itu Tentu ia sudah kalah dan dapat direbohkan lawan yang sakti mandraguna itu Akan tetapi untung baginya, pedangnya amat tampuh dan ilmu pedangnya juga Merupakan ilmu pedang tingkat tinggi yang dapat membendung serangan lawan Sehingga ia masih mampu bertahan dan bahkan balas menyerang Biarpun ia lebih banyak bertahan daripada menyerang Namun kiranya tidak akan mudah dan akan berlangsung lama sebelum kakek itu mampu mengalahkannya Perkelahian antara Ki Kewangkolo yang ditandingi Ki Harjodento juga berlangsung sero dan hebat sekali Ki Kewangkolo yang tidak biasa mempergunakan senjata itu sekali ini juga hanya mengandalkan kaki tangannya yang besar dan panjang Akan tetapi karena kakek ini memiliki sepasang lengan yang kebal Maka sepasang tangannya itu sudah merupakan senjata yang ampuh dan berbahaya sekali Dengan mempergunakan aji singa rogera gerakan dan ulahnya tiada bedanya seperti gerakan seekor singa yang mengamuk Serangan-serangan berupa tubrukan dan cakaran kedua tangannya Kadang diseling tendangan kedua kakinya yang panjang Diperkuat dengan gerangan yang menggetarkan kalbu Gerangan itu bukan sembarang teriakan Melainkan aji pekik singa nada yang mempunyai wibawa seperti gerangan seekor singa yang dapat melumpuhkan lawan Akan tetapi yang dilawan Ki Kewangkolo sekarang bukanlah orang sembarangan Ki Harjodento adalah seorang pendekar yang sudah banyak makan asam garam dunia persilatan Sudah banyak pengalamannya bertanding dengan orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Dengan pengalamannya yang banyak dan pengetahuannya yang luas Ki Harjodento dapat menahan serangan pekik singa nada dari lawannya itu Getaran-getaran yang diakibatkan pekik itu dapat ditahannya dengan pengerahan tenaga saktinya Dia mainkan tombaknya dengan gerakan yang mantap dan kuat sekali Bukan hanya pertahanannya yang kokoh, melainkan serang baliknya juga amat berbahaya Ketua perkumpulan Nogodento ini maklum bahwa lawannya memiliki aji kekebalan yang amat Kuat, maka ujung tombaknya selalu menyerang bagian-bagian yang lemah seperti mata, tenggorokan, bawah pusar Sehingga serangan-serangannya cukup membuat Ki Kewangkolo kerepotan karena harus melindungi bagian-bagian lemah yang terancam itu dengan tangkisan tangan atau lakan Serang-menyerang terjadi antara dua orang jago tua ini dan sukar diramalkan siapa di antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang Memang cepat sekali pilihan lawan pihak Puteri Wandansari Semua ini atas petunjuk Sutejo yang pernah menghadapi semua lawan itu Sutejo dapat mempertimbangkan siapa di antara anggauta rombongan Puteri Wandansari yang akan mampu menandingi anggauta pihak lawan Karena itulah, ketika tadi pihak lawan memunculkan jago-jagonya Pihak Puteri Wandansari sudah siap seseorang untuk menandinginya, seperti telah diatur dan ditentukan sebelumnya Mungkin yang paling hebat dan sengit di antara mereka yang bertanding itu adalah pertandingan antara bagawan jaladara yang melawan Retno Susilo Mula-mula bagawan jaladara memandang rendah lawannya Akan tetapi, setelah menerima gemblengan lagi dari gurunya Nyiruk Mopeta atau Kain Lasai, tingkat kepandayan Retno Susilo telah meningkat dengan hebat Bukan saja ia telah menguasai Aji Gelap Sewu, pukulan yang amat hebat Dan juga Aji Wiso Sarpo yang mengandung racun ular-ular berbisa yang amat berbahaya Ia juga mempunyai sebatang pedang pusaka, yaitu pedang Nogowilis yang mengeluarkan sinar kehijauan Apalagi Retno Susilo yang beratak keras itu sudah mendengar akan kejahatan-kejahatan yang dilakukan bagawan jaladara terhadap pria yang dikasihnya Hal ini membuat ia merasa benci sekali dan ia berkelebat dengan ganas bukan main Pedang Nogowilis di tangannya bergerak amat cepat sehingga tidak tampak bentuknya, berubah menjadi sinar kehijauannya bergulung-gulung Bagawan jaladara menjadi terkejut bukan main Setelah dia memainkan tongkat hitamnya dan kemanapun dia menyerang, selalu tongkat hitamnya terpental ketika bertemu sinar hijau Mereka taulah dia bahwa gadis muda yang menjadi lawannya itu seorang yang memiliki kesaktian Bahkan setiap kali tongkatnya bertemu dengan pedang hijau itu dengan keras sekali, dia merasa betapa telapak tangannya menjadi panas dan tergetar Hampir dia tidak dapat percaya akan kenyataan ini Bahwa dia seorang datuk persilatan yang tangguh, tokoh ketiga dari perguruan Jatiku Sumo Kini tidak mampu mengalahkan seorang gadis muda yang belum tentu ada 20 tahun usianya Saking penasaran, beberapa kali dia menggunakan tangan kirinya untuk mengirim pukulan tenaga sakti dalam aji gelap musti Pukulannya itu hebat sekali, mendatangkan angin yang dasyat menyambar ke arah Retno Susilo Akan tetapi gadis itu sama sekali tidak merasa gentar, bahkan berani menyambut pukulan itu dengan aji gelap sewu yang tidak kalah dasyatnya Setiap kali dua tenaga sakti itu bertemu, bagawan jala darat terdorong ke belakang sampai tiga langkah Dengan marah dan nekat bagawan jala darat lalu mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan seluruh ilmunya untuk menyerang Retno Susilo menyambut dengan semangat bernyala-nyala dan mereka pun saling serang dengan sengitnya Sekarsih yang cantik genit dan juga tangguh itu, sebagai murid tersayang Ki Klabangkolo, memiliki kepandayan yang tinggi akan Tetapi sekali ini ia bertemu tanding yang dapat mengimbanginya, yaitu Pat Mosari, istri Ki Harjo Dento Sebagai istri ketua Nogo Dento yang sakti Pat Mosari juga menguasai aji kanuragan yang tinggi dan ketika ia memainkan kerisnya, ia bagaikan sekor singa betina yang tangkas dan berbahaya Sekarsih menggunakan pedangnya, namun semua serangan pedangnya dapat dihindarkan oleh Pat Mosari dengan melakan atau tangkisan kerisnya Dua orang wanita yang sama cantiknya ini bertanding mati-matian, saling serang dan saling desak dalam keadaan yang seimbang Tumenggung Janur Mendo mengamuk dengan hebat, menggunakan keris pusakanya yang disebut Jalu Sarpo Akan tetapi dia dikeroyok oleh Cangak Awu dan tunangannya, Puspo Sari Cangak Awu adalah murid keempat dari Mendiang Bagawan Sindu Sakti Ketua Jati Kusumo Dan dia seorang pemuda gagah perkasa, tinggi besar yang memiliki tenaga raksasa sehingga permainan tongkatnya amat menggiriskan Ada pun Puspo Sari yang cantik manis adalah anak angkat dan murid dari Ki Harjo Dento Maka tentu saja sejak kecil ia sudah digembleng dengan aji kanuragan yang membuat ia kini menjadi teorang gadis yang tangguh Biarpun Tumenggung Janur Mendo mengamuk dengan keris pusakanya, dan menyelingi serangan kerisnya dengan pukulan tenaga sakti ajiwi sang geni Namun sepasang kekasih itu bekerja sama dengan rapi dari kanan kiri membuat senopati wirosobo itu menjadi cukup repot Demikian pula dengan Mahesokroda Kepala perampok tinggi besar bermata lebar yang sudah menjadi sekutu pria di ini mengamuk dengan senjatanya, sebatang keris nyarge besar Namun yang dihadapinya adalah kakak beradik yang menjadi pimpinan perkumpulan Sardula Cemeng, yaitu Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo, Ayah dan Paman Retno Susilo Biarpun tingkat kepandaian Mahesokroda masih lebih tinggi dibandingkan lawan, akan tetapi karena kakak beradik itu maju bersama dan mereka berdua dapat bekerja sama dengan baik dan kompak sekali Maka Mahesokroda juga merasa kualahan menghadapi terjangan mereka Kimunding Sosro bersenjata golok sedangkan adiknya, Kimunding Loyo menggunakan sebatang tombak terisula Biarpun yang bertanding itu hanya tujuh paseng namun pertempuran itu hebat sekali Angin pukulan menyambar-nyambar membuat pohon-pohon bergoyang seperti diamuk Angin badai dan debu mengepul tinggi, suara senjata bertemu berdencingan dan tampak bunga api berpijar-pijar di sana-sini Semua ini diseling pekek-pekek yang mengandung hawa sakti membuat semua anak buah yang hanya menonton merasa tergetar dan tegang Priyadi kini mulai terdesak hebat oleh Sutejo Priyadi sudah mengerahkan seluruh tenega dan mengeluarkan seluruh ilmunya Namun semua ilmunya dapat dipunahkan oleh kehebatan pecut sakti Bajra Kirana Yang menyambar-nyambar bagaikan seekor burung Garuda Beberapa kali hampir saja kepala Priyadi dapat dipatuk ujung pecut Membuat dia terkejut dan terhuyung ke belakang Priyadi juga melihat bahwa kawan-kawannya juga agaknya kerepotan menghadapi lawan masing-masing Bahkan resi wisangkuloh yang dia andalkan itu belum juga mampu mengalahkan puter Iwan dan Sari Mulai patah semangat Priyadi Tiba-tiba kembali pecut lawannya menyambar dan meledak di atas kepalanya Tar-tar-tar Priyadi menjadi marah sekali Pecut Bajra Kirana itu sungguh membuat dia kewalahan Tiga kali dia menggerakkan kecil pusaka Lianogo untuk menangkis Kemudian secepat kilat tangan kirinya menghantam dengan pengerahan Aji Margopati Melihat ini, Sutejo cepat menyambut pukulan itu dengan Aji Bromo kendali yang amat dasyat Belar demikian hebatnya pertemuan dua tenaga sakti itu Dan akibatnya, tubuh Priyadi terhuyung dan pada saat itu Pecut Bajra Kirana telah menyambar lagi ke arah kepalanya Priyadi cepat mengelak Tar-tar ujung pecut itu luput mengenai kepalanya Akan tetapi masih melecut punggungnya dan merobek bajunya Juga kulit punggungnya lecet berdarah Priyadi terkejut Cepat menjatuhkan tubuhnya ke samping lalu bergulingan menjauh Ketika dia melompat bangun, dia berteriak kepada anak buahnya Serbu teriakan ini amat nyaring dan begitu besar pengaruhnya Karena pada saat itu, seluruh anak buahnya yang terdiri dari 200 orang lebih sudah bersorak dan menyerbu keluar Perwira Mataram yang telah mendapat tugas dari Puteri Wanda Ansari untuk memimpin pasukan Sudah dipesan oleh Seng Putri bahwa pasukannya baru boleh bergerak Kalau anak buah jati kusumo mulai menyerang Kini melihat anak buah jati kusumo keluar sambil berteriak-teriak dan mengacung-acungkan senjata Dia pun memberi aba-aba kepada pasukannya untuk menyambut serbuan itu Terjadilah pertempuran hebat di pagi hari itu Para anak buah pasukan mendapatkan lawan masing-masing dan tidak berani mencampuri para pimpinan yang sedang bertanding Sutejo kehilangan priyadi yang menghilang ke dalam perkampungan jati kusumo Dia merasa penasaran dan cepat melakukan pengejaran Menyelinap ke dalam perkampungan yang sudah ditinggalkan oleh semua anak buah jati kusumo yang kini telah bertempur di luar perkampungan Sutejo memasuki bangunan induk dan mencari priyadi Akan tetapi yang ada hanya dua orang gadis yang tampak ketakutan dan saling rangkul di ruangan belakang Tidak tampak seorang pun pelayan, agaknya mereka semua telah menyembunyikan diri Ketika melihat Sutejo kedua orang gadis itu tampak semakin ketakutan Katakan, di mana adanya si Jahanam priyadi tanya Sutejo kepada mereka Ketika melihat sikap Sutejo yang menyebut Jahanam kepada priyadi, dua orang gadis itu hilang rasa takutnya Mereka adalah dua orang gadis dusun yang semalam dipaksa melayani priyadi dan mereka amat membenci laki-laki itu Kesana, dia lari kesana gadis tertua menunjuk ke pintu yang menembus ke bagian belakang rumah itu Melihat ini, Sutejo lalu melompat dan melakukan pengejaran Ketika Sutejo tiba di luar rumah bagian belakang, dia masih dapat melihat sesosok bayangan berlari cepat menuju ke kebun belakang, ke arah perbukitan Yar berada di belakang kebun itu Dia segera mengerahkan Aji Harina Legawa dan melompat dengan cepatnya, lalu berlari seperti terbang melakukan pengejaran Dia mendaki perbukitan di bagian belakang perkampungan Jatiku Sumo akan tetapi kehilangan jejak priyadi Melihat sebuah sumur tua, Sutejo menghampiri sumur itu Dia berdiri di tepi sumur, yang letaknya agak meninggi, lalu memandang kesekeliling Tidak tampak bayangan priyadi Kemudian dia mendapat sebuah pikiran Jangan-jangan priyadi bersembunyi di dalam sumur ini Lalu dia menjenguk ke dalam sumur Tidak tampak sesuatu, hanya hitam gelap Kalau memang benar priyadi bersembunyi di dalam sumur tua itu, berbahaya sekali untuk mengejarnya Di dalam demikian gelap dan dia tidak tahu apa yang terdapat di dasar sumur Suara pertempuran masih terdengar dari situ Ramai terdengar teriakan-teriakan mereka yang bertempur mati-matian Dia teringat akan ayah ibu, Puteri Wandansari, Retno Susilo dan yang lain-lain Mereka mungkin membutuhkan bantuannya Lebih baik dia kembali ke sana Tiba-tiba saja, pada saat itu terdengar bentakan nyaring Hiyaat pukulan itu datangnya dasyat bukan main, disertai angin pukulan yang amat kuat Itulah Aji Margopati yang dipergunakan oleh priyadi yang memukul dari belakang Kiranya tadi dia bersembunyi di balik batu besar di dekat sumur itu dan selagi Sutejo menjenguk ke dalam sumur dan membelakanginya Dia memukul dengan Aji Margopati sambil mengerahkan seluruh tenaga saktinya Sutejo tidak dapat mengelak sepenuhnya Maka dia dapat memutar tubuh mengangkat tangan untuk menangkis sambil mengerahan Aji kekebalannya Des karena kedudukannya yang tidak menguntungkan itu Sedang berjongkok di tepi sumur sambil membalikan tubah menangkis Pertemuan dua tenaga sakti itu sedemikian hebatnya membuat tubuh Sutejo terjungkal ke dalam sumur tua itu Hahaha, mampu sengkau, Sutejo priyadi tertawa-tawa sambil berjongkok dan menjenguk ke dalam sumur Akan tetapi alangkah kagetnya hati priyadi ketika pada saat itu, tubuh Sutejo melayang naik dari dalam sumur Kiranya Sutejo ketika terjungkal tadi, tangannya meraih dan kebetulan sekali tangan kirinya dapat menangkap sebuah batu besar yang menonjol di dinding sumur Dia mengerahkan seluruh tenaga saktinya dan sekali mengejut tubuhnya bertumpu pada batu itu Tubuhnya melayang naik ke atas, melewati tubuh priyadi yang sedang berjongkok Setelah tiba di atas karena tidak ingin didahului lawan yang pasti akan menyerangnya lagi Sutejo berjungkir balik seperti seekor burung serikatan dan pergelangan tangan kanannya bergerak Tar-tar, cuyyeye tujung pecut bajerakirana menyambar ke arah metu dan ubun-ubun kepala priyadi dengan kecepatan kilat Ternyata dalam keadaan melayang jungkir balik dengan ilmu meringankan tubuh yang sempurna Sutejo mampu melakukan serangan yang amat hebat, priyadi tidak sempat mengelak terhadap sambaran kedua Yang mengarah ubun-ubun kepalanya Maka dia lalu menggunakan tangan kirinya untuk menangkap ujung pecut yang menyambar ke arah ubun-ubunnya Akan tetapi pada saat itu, secepat kilat Sutejo menyusulkan pukulan bromo kendali dari atas Hebat bukan main pukulan jarak jauh ini, mengandung tenaga sakti yang amat kuat Priyadi masih berusaha untuk miringkan tubuh, namun pundaknya terdorong keras dan tak dapat dihindarkan lagi Tubuhnya terjengkang masuk ke dalam sumur tua Sutejo turun di tepi sumur, berdiri dan siap sedia untuk bertanding lagi kalau priyadi dapat keluar dari sumur Dia mendengar suara gedebukan di bawah sana, lalu terdengar suara tawa yang membuat bulu tengkuknya meremang Karena suara tawa itu menyeramkan sekali, bukan seperti tawa manusia, melainkan suara iblis yang tertawa Kemudian, terdengar jeritan melengking berkali-kali, jeritan mengandung rintihan kesakitan yang makin lama semakin mengerikan Dan seolah-olah peneriaknya itu menderita kesakitan yang amat hebat Awur guh, ah ah kau urh wahahahaha suara tawa iblis itu terdengar menyelingi pekek kesakitan Pekek itu makin melemah dan akhirnya terhenti sama sekali Sunyi di bawah sana Sutejo tertegun, masih tegang oleh pekek melengking dan tawa mengerikan tadi Dia tidak dapat menduga apa yang telah terjadi di bawah, di dasar sumur itu dan dia pun tidak ingin menuruni sumur dan melihatnya Dapat menduga bahwa di dalam sumur itu terdapat bahaya yang menakutkan Ketika dia mendengar teriak terakan mereka yang bertempur Sutejo lalu melompat dan berlari cepat menuruni bukit itu menuju ke depan perkampungan Jatikusumo yang telah menjadi medan pertempuran Bagian 54, tamat Kalau Sutejo dapat melihat ke dalam sumur, dia akan menyakitkan penglihatan yang mendirikan bulu Roma karena amat menyeramkan Ternyata ketika pria diterjatuh ke dalam sumur, di dasar sumur telah menanti resi ekomolo yang lumpuh kedua kakinya Kakek menyeramkan seperti jerangkong itu tadi mendengar keributan di luar sumur Maka dia lalu berlompatan ke dasar sumur, mengharapkan akan ada yang mau menolongnya keluar dari sumur itu Akan tetapi tiba-tiba ada orang melayang ke dalam sumur Sepasang matu kakek itu yang sudah terbiasa di tempat gelap, segera dapat mengenal priadi Amarah dan dendam yang meluap-luap timbul dalam hatinya ketika dia melihat priadi Juga dia merasa girang sekali karena mendapat kesempatan untuk membalas dendam Maka dia mengeluarkan suara tawa seperti iblis Lalu bagaikan seekor binatang buas dia telah menerkam ke arah tubuh priadi yang terjatuh Priadi telah terlukak pundaknya oleh pukulan Aji Bromo kendali yang amat kuat Maka ketika terjatuh ke dalam sumur, dia tidak mampu mengatur keseimbangannya dan terbanting ke atas dasar sumur Dia masih dalam keadaan nanar dan pundaknya seperti remuk Rasanya ketika si Ekomolo menyerangnya Tentu saja dia tidak dapat menghindar dan kedua tangan si Ekomolo yang jari-jarinya berkuku runcing Seperti cakar setan itu telah mencengkeram lehernya dari kanan-kiri dan tubuh kakek lumpuh itu telah menempel bagaikan seekor lintah di punggung priadi Cengkeraman yang mencekik leher itu luar biasa kuatnya sampai kuku-kuku sepuluh jari tangan itu menghunjam dan merobek kulit daging leher Rasanya ri yang amat hebat membuat priadi mengeluarkan pekek melengking kesakitan yang terdengar oleh Sutejo Diseling suara tawa resi Ekomolo Darah mengucur dari kanan-kiri leher yang dicengkeram kedua tangan dan melihat darah Resi Ekomolo yang bagaikan sudah menjadi gila karena terlalu lama tinggal di sumur neraka itu dan karena marah dan denam Lalu menempelkan mulutnya ke leher yang berdarah dan menghisap darah mengacar keluar dari luka di leher priadi Priadi merasa tidak mampu membebaskan diri dari cengkeraman yang mencekik leher itu dan dia merasa betapa rasa nyeri berdenyut-denyut menyiksa seluruh tubuhnya Terutama di bagian kepalanya Rasa nyeri yang membuatnya hampir gila Juga dia merasa semakin lemah karena terlalu banyak darah yang mengucur keluar dan terus mengucur karena dihisap oleh kakek gila itu Rasa nyari yang amat sangat dan rasa diri semakin lemah menyadarkan priadi bahwa dirinya terancam maut Nyawanya sudah berada dalam cengkeraman maut Maka, dia lalu menjadi nekat Digenggamnya gagang keris pusaka liat nogo Kemudian dengan sisa tenaganya yang masih ada, dia menusukan keris itu ke belakang punggungnya Cap keris iten menembus kulit daging, memasuki rongga dada resi ekomolo dan langsung menusuk jantung Aulugah resi ekomolo menjerit, akan tetapi cengkeraman kedua tangan pada leher priadi tidak dapat terlepas lagi karena 10 jari tangannya sudah menancap dalam-dalam keleher itu Kedua orang itu tewas dalam saat yang hampir berbareng, keduanya mati dengan metu, terbelalak Roh mereka menjadi roh penasaran yang gentayangan dan menghantui sumur tua di bukit belakang perkampungan Jatikusumo itu Sutejo berlari cepat, kembali ke medan pertempuran Setibanya di tempat itu, pertempuran masih berlangsung dengan seru dan hebatnya Kini menjadi pertempuran besar karena semua orang di kedua pihak ikut bertempur Darah tercacar di mana-mana Tubuh-tubuh manusia yang terluka berat atau sudah tidak bernyawa lagi malang melintang dan tumpang tindih di sekitar tempat itu Yang pertama-tama diperhatikan oleh Sutejo adalah Puteriwan Dansari dan Retno Susilo Retno Susilo ternyata mampu mendesak begawan jala darah, bukan saja pedangnya yang berubah menjadi gulungan sinar kehijauan itu mengurung dan mendesak begawan jala darah Bahkan agaknya pukulan wiso sarpo yang dipergunakan Retno Susilo telah mengejutkan pendeta itu karena ketika ditangkis, tangan kirinya terasa panas yang menembus ke tulang lengan sehingga dia dapat menduga bahwa ada bawa beracun yang amat kuat telah memasuki lengan kirinya Bagawan jala darah mulai menjadi panik, apalagi ketika dia melihat betapa rekan-rekannya juga banyak yang terdesak, bahkan anak buah jati kusumo tampaknya tidak kuat melanda penyerbuan pasukan yang dipimpin Puteriwan Dansari itu Melihat keadaan Retno Susilo sekilas tahulah betejo bahwa gadis itu tidak membutuhkan bantuannya dan perhatiannya dialihkan kepada Puteriwan Dansari Berbeda dengan keadaan Retno Susilo, Seng Puteri ini tampaknya mengalami kesukaran untuk mengalahkan resiwi Sangkolo Bahkan ia tampak terdesak oleh gerakan kakek itu yang amat menggiriskan Tongkat tular hitam itu dapat ditahan oleh ilmu pedang kartika sakti, akan tetapi kakek itu menyelingi gerakan tongkatnya dengan pukulan-pukulan jarak jauh dengan Aji Guntur Geni Menghadapi pukulan sakti inilah Seng Puteri tampak kewalahan Hanya karena ilmu pedangnya kartika sakti yang ampuh itu saja yang membuat Seng Puteri masih mampu bertahan, namun ia mulai terdesak mundur terus Melihat ini, Sutejo segera melompat mendekati Wisang Kolo, resi sesat Tibalah saatnya engkau menebus dosa-dosamu bentak Sutejo sambil menggerakkan pecut sakti bajerakirana di tangannya Tar-tar-tar Seng resi terkejut bukan main Bukan hanya oleh sambaran ujung pecut yang menyerangnya bagaikan halilintar itu Melainkan juga karena munculnya Sutejo ini berarti bahwa pria ditelah dikalahkan oleh pemuda ini Dugaan ini membuatnya gentar, apalagi dia pernah mengadu kesaktian melawan pemuda ini dan dia telah kalah Kini melihat cambuk yang meledak-ledak di atas kepalanya itu, dia menangkis dengan tongkat hitamnya Bertemunya tongkat hitam dengan ujung pecut membuat tangannya tergetar hebat dan dia pun terhoyung ke belakang Kesempatan itu dipergunakan oleh puter Yuan dan Sari untuk menggerakkan pedang pusaka Kartika Sakti yang menyambar ke arah leher siwi sangkolo dengan dasyat sekali Seng resi terkejut dan cepat mengelak Ujung pedang bersinar hijau itu luput dari sasaran, tidak mengenai leher akan tetapi mengenai pundak kanan resiwi sangkolo Singge, krat baju dan pangkal lengan dekat pundak terobek dan darah membasai baju Seng resi Rasa perih dan nyeri pada pundaknya membuatnya menjadi marah dan nekat Dia menubruk ke arah Sutejo sambil mengayunkan tongkat tular hitamnya, menyerang ke arah kepala peiuda itu Namun Sutejo telah siap siaga Cambuknya meledak dan ujung cambuk membelit tongkat lalu sekali tarik dengan pengerahan tenaga saktinya Tongkatnya terlepas dari pegangan tangan kanan resi Wisangkolo Kakek ini terkejut dan semakin marah Tangan kirinya dihantamkan dengan Aji Guntur Geni Hawa berapi keluar dari telapak tangan kiri itu menerjang ke arah Sutejo Aji Bromo kendali Sutejo berseru sambil menyambut pukulan itu dengan pukulannya yang merupakan Aji Pamungkas Belar dua tenaga sakti yang amat kuat saling bertumbukan di udara dan akibatnya tubuh resi wisangkolo terjengkang dan roboh Sebelum diadapat bangkit berdiri, baru merangkak, sinar hijau berkelebat Singgat, cep ujung pedang kartika sakti telah masuk menancap di lambungnya Resi wisangkolo yang sedang merangkak hendak bangkit itu roboh lagi dan tewas dalam genangan darahnya sendiri Setelah melihat betapa sang resi yang sakti itu tewas, Sutejo lalu melompat mendekati Retno Susilo yang sudah mendesak bagawan Jaladara Jaladara Saatnya tiba bagimu untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan kejahatannya kepada yang resi limut manik Teriak Sutejo dan Pecut Bajrakirana meledak-ledak di atas kepala bagawan Jaladara Sengg bagawan ini terkejut sekali Melawan Retno Susilo saja dia sudah kewalahan Apalagi sekarang ditambah Sutejo yang sudah diaketawi kesaktiannya Maka ketika Pecut Sakti Bajrakirana meledak-ledak di atas kepalanya Bagawan Jaladara cepat membuang dirinya ke belakang, terus bergulingan untuk menjauhkan diri Kemudian dia meloncat dan hendak melarikan diri di antara banyak orang yang sedang bertempur Jahanam, jangan lari kau bentak Retno Susilo dan darah ini menggerakkan tangan kanan yang memegang gagang pedang Nogowilis Dengan pengerahan tenaganya, ia melontarkan pedang itu ke depan Sinar kehijauan meluncur dan menyambar ke arah tubuh bagawan Jaladara yang sudah mulai melarikan diri Senggat, cap, awuger tubuh bagawan Jaladara terjungkal ke depan dan roboh menelungkup Tidak bergerak lagi karena pedang Nogowilis sudah memasuki dadanya menembus jantung Dengan sekali lompatan Retno Susilo sudah berada di dekat mayat bagawan itu dan mencabut pedangnya Lalu membersihkan pedang yang berlepotan darah itu pada pakaian Sengg bagawan Sutejo sudah berdiri di sampingnya dan pemuda ini menghela nafas panjang Memandang kepada tubuh yang menelungkup tak berfernyawa lagi itu Hmm, paman bagawan Jaladara, ada jalan yang bersih, mengapa memilih jalan yang kotor ke Kang Mas Sutejo Mari kita bantu yang lain-lain Lihat ayahmu juga belum dapat merobohkan kikawangkolo kata Retno Susilo kepada pemuda yang termenung itu Sutejo sadar kembali dan memutar tubuhnya Benar saja, dia melihat pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya Dia melihat ayahnya sudah mendesak kelabangkolo akan tetapi belum dapat merobohkannya Bahkan ada dua orang anak buah kelabangkolo yang membantu datuk itu mengeroyok Harjo Demto Juga ibunya, Patmosari, sudah mendesak sekarsih yang dibantu dua orang anak buah Akan tetapi belum dapat merobohkannya Kau bantulah ibuku, dia jeng aku akan membantu ayah katanya Pada saat itu, Puteri Wan dan Sari sudah tiba di dekat mereka dan Puteri itu berkata Biarkan aku yang membantu Paman Harjo Demto dan Bibi Patmosari, Kakang Mas Sutejo Melihat seng Puteri bicara kepada Sutejo, Retno Susilo memandang dengan alis berkerut Saya yang akan membantu mereka Mereka adalah calon ayah dan ibu mertuaku Kata Retno Susilo dengan suara ketus Dia jeng Retno Sutejo menegur Akan tetapi Retno Susilo sudah lari membawa pedangnya Dan membantu Patmosari sehingga sekarsih menjadi gentar Dua orang pembantunya dalam beberapa gebrakan saja Sudah roboh dan tewas oleh pedang bersinar hijau di tangan Retno Susilo itu Maafkan dia jeng Retno Susilo, Gusti Puteri, kata Sutejo kepada seng Puteri Puteri Wan dan Sari tersenyum sehingga tampak lesung pipit di pipi kirinya Dan ketika bibirnya terbelah, tampak kilatan gigi yang rapi dan putih seperti mutiara Mengapa engkau begini sungkan dan menyebutku Gusti Puteri, Kakang Sutejo? Jadi, Retno Susilo itu tunanganmu? Ah, ia sungguh gagah dan cantik, juga amat mencintamu, Kakang Aku mengucapkan selamat Nah, bantulah ayahmu, aku akan membantu Kakang Cangak Awu dan yang lain-lain Setelah berkata demikian, Puteri Wan dan Sari melompat dan membantu Cangak Awu dan Puspo Sari Yang belum juga mampu mendesak Tumung Janur mendoyang tangguh Sutejo juga berlari menghampiri ayahnya yang masin bertanding melawan Kelabang Kolo yang dibantu dua orang anak buahnya Setelah Retno Susilo membantu Pat Mo Sari, Sekarsih menjadi panik Karena dua orang yang membantunya sudah roboh dan kini Sinar Hijau bergulung-gulung menyerangnya dari segala penjuru Seolah ia dikurung oleh Sinar Hijau itu Ia melawan mati-matian karena tidak melihat kesempatan untuk melarikan diri Namun, melawan Pat Mo Sari seorang saja ia tadi sudah kewalahan dan harus dibantu dua orang anak buah Apalagi sekarang seorang diri ia harus melawan Pat Mo Sari yang dibantu oleh Retno Susilo Yang bahkan lebih tangguh dan ganas dibandingkan istri ketua Nogo Dentu itu Pedang bersinar hijau itu menyambar-nyambar dan ketika Sekarsih menangkis dengan pedangnya, ia terdorong dan terhuyung ke belakang dan hampir sejak pedang di tangannya terlepas Selagi tubuhnya terhuyung ke belakang, keris di tangan Pat Mo Sari menyambar ke arah perutnya Sekarsih yang sedang terhuyung tidak dapat mengelak dan terpaksa menangkis dengan tangan kirinya Tangan kirinya bertemu ujung keris dan terluka Pada saat itu, angin menyambar keras ke arahnya dan tanpa dapat dihindarkan lagi tangan kiri Retno Susilo telah menghantam dadanya dengan Aji Wiso Sarpo Des tubuh Sekarsih terjengkang dan ia tewas seketika karena pukulan Wiso Sarpo itu mengandung hawa beracun dari ular-ular yang paling ganas Harjo Dento masih bertanding ramai sekali menghadapi Ki Kelabangkolo Ki Kelabangkolo hanya mengandalkan kaki tangannya dalam bertanding, namun kaki tangannya ini tidak kalah ampuh dibandingkan senjata tajam Pukulan kedua tangannya mengandung angin pukulan yang bergelombang seperti badai Akan tetapi sekali ini dia berhadapan dengan Ki Harjo Dento dan ketua Nogo Dento ini adalah seorang pendekar gagah perkasa yang sudah berpengalaman dalam bertanding melawan orang-orang tangguh Apalagi dalam pertandingan ini dia mempergunakan senjata tombak panjang sehingga akhirnya Ki Kelabangkolo merasa kewalahan juga Kelabangkolo manusia iblis Bersiaplah engkau untuk menebus dosa-dosamu teriak Sutejo dan dia sudah menerjang dengan senjata pecutnya Tar-tar-tar pecut itu meledak-ledak dan menari-nari di atas kepala Ki Kelabangkolo seperti kilat yang menyambar-nyambar Ki Kelabangkolo terkejut bukan main Dia melempar tubuh ke kiri dan terus bergulingan di atas tanah Ketika tombak di tangan Ki Harjo Dento meluncur, dia cepat menangkis dengan lengan kanannya sambil melompat bangun kembali Akan tetapi pada saat itu ada angin dasyat menyambar, membawa gelombang panas sekali Aji Bromo kendali Sutejo berseru dan melancarkan pukulan ampuh itu Ki Kelabangkolo terpaksa menyambut pukulan itu dengan kedua tangannya karena tidak sempat mengelak lagi Belar tubuh, Ki Kelabangkolo terjengkang dan selagi dia terhuyung dengan muka pucat dan kedua tangan menekan dada karena dia sudah terluka dalam Tiba-tiba Harjo Dento menyerang dengan tombaknya Tombak meluncur bagaikan anak panah terlepas dari busurnya Demikian cepatnya tombak itu menyambar sehingga Ki Kelabangkolo yang sudah nanar itu tidak sempat lagi mengelak atau menangkis Belas tombak memasuki dadanya sampai hampir tembus Ki Harjo Dento cepat mencabut kembali tombaknya dan tubuh Ki Kelabangkolo roboh terjungkal dan tewas seketika Sementara itu, Puteri Wan dan Sari cepat membantu Cangak Awu dan Puspo Sari yang telah mendesak Janur Mendo Biarpun dikeroyok dua dan didesak Janur Mendo yang tangguh itu masih mampu mempertahankan diri Janur Mendo engkau telah ikut membunuh R. Silimut Manik Rasakan sekarang pembalasanku teriak Seng Puteri dan ia sudah menyerang dengan Pusaka Kartika Sakti Serangan Puteri Wan dan Sari ini hebat bukan men Dasyat sekali mengandung tenaga sakti yang amat kuat dan cepat laksana halilintar Tumenggung Janur Mendo terkejut dan berusaha menangkis dengan kerisnya Jalu Sarpong Terang keris itu patah ujungnya bertemu dengan pedang Pusaka Kartika Sakti dan pedang itu terus meluncur ke arah leber Janur Mendo Tumenggung yang dikdaya ini masih sempat miringkan tubuhnya sehingga bukan lehernya yang terpenggal, melainkah ujung punda yang robek terluka Dia mengeluh dan terhuyung ke belakang Kesempatan ini dipergunakan oleh Cangak Awu untuk menghantamkan tongkatnya yang berat ke arah tubuh lawan Buk lambung Janur Mendo terhantam tongkat itu, keras sekali sehingga tubuhnya terlempar dan dia pun roboh terbanting Pedang Kartika Sari di tangan Puteri Wan dan Sari bergerak cepat menusuk dada Tumenggung itu dan habislah riwayat Tumenggung Janur Mendo yang tewas seketika Pada saat itu, Mahesokroda dikeroyok oleh Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo, dua orang pimpinan Sardulo Cemeng, juga telah roboh dan tewas di tangan kakak beradik ini Robohnya semua pimpinan persekutuhan Jatikusumo dan para tokoh Wirosobo ini membuat para anak buahnya menjadi gentar Apalagi di antara mereka sudah banyak yang roboh dan tewas Melihat bahwa mereka tidak mempunyai pimpinan lagi, maka berserabutanlah sisa mereka melarikan diri Gerombolan itu dapat dibasmi Para orang gagah yang membantu penumpasan Gerombolan itu, termasuk Retnosuailo, merasa kagum sekali melihat betapa Puteri Wan dan Sari memimpin pasukannya membagi-bagi perintah dengan tegas, seperti seorang senopati yang gagah perkasa dan berpengalaman Seng Puteri memerintahkan semua anggauta keluarga Gerombolan yang tertinggi di perkampungan Jatikusumo untuk berkumpul Ia melarang pasukannya mengganggu para wanita dan kanak-kanak itu, bahkan lalu membagi-bagi harta yang tertinggal di situ kepada mereka, barulah menyuruh mereka meninggalkan perkampungan Jatikusumo Juga ia membebaskan para wanita yang menjadi tawanan di tempat itu Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menguburkan semua mayat dari korban pertempuran itu, baik mayat para musuh maupun mayat anggauta pasukannya sendiri, kemudian membersihkan perkampungan itu Setelah tempat itu dibersihkan, Seng Puteri mengumpulkan semua orang gagah yang telah membantunya dalam ruangan yang luas di mana, biasanya para murid Jatikusumo berlatih silat Setelah mempersilahkan semua orang duduk, ia bangkit berdiri dan berkata dengan suara lantang Saya merasa gembira sekali melihat kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di antara para saudara yang telah membantu kami mengalami cedera atau tewas Atas nama kerajaan Mataram kami mengucapkan terima kasih atas bantuan saudara sekalian sehingga gerombolan pemberontak yang telah menguasai Jatikusumo dan bersekutu dengan Wirosobo dapat dibasmi Kami mengharapkan dengan sungguh-sungguh agar para saudara yang gagah perkasa suka membantu Mataram jika waktunya tiba untuk menundukkan para kadipatan yang memerontak terhadap Mataram Sanggupkah saudara sekalian membantu kami sungguh terdengar jawaban dari banyak mulut? Atas nama Kan Jengaama Sultan Agung, kami mengucapkan terima kasih Dan sekarang, mengingat bahwa perguruan Jatikusumo adalah perguruan orang-orang gagah yang telah dicemarkan oleh perbuatan priyadi yang murtad dan berhianat Maka sekarang perlu dibangkitkan kembali Untuk itu, kami minta agar Kakang Cangak Awu suka memimpin Jatikusumo dan mengumpulkan kembali para murid lama yang melarikan diri Mengangkat murid-murid baru yang baik agar Jatikusumo berdiri sebagai perkumpulan yang gagah Kami harap Kakang Cangak Awu tidak menolak untuk melaksanakan tugas yang mulia ini Cangak Awu merasa terharu dan dia mengangguk-angguk Saya akan menaati perintah Gusti Puteri Wan dan Sarik katanya dengan lantang sehingga terdengar oleh semua orang Biarpun Seng Puteri adalah adik seperguruannya sendiri Akan tetapi dalam keadaan seperti itu di mana banyak orang lain hadir Dia lebih suka menganggap Seng Puteri sebagai jujungannya daripada sebagai adik seperguruan Karena murid pertama dan kedua, yaitu Kakang Maheso Seto dan Bakayu Rahmini telah tewas Dan murid ketiga si Jahanam Priyadi juga sudah tewas menurut keterangan Saudara Sutejo, maka saya sebagai murid keempat berkewajiban untuk membangun kembali perguruan Jatikusumo Dia agak canggung untuk menyebut Sutejo Mau menyebut Adi Mas, nyatanya dia akan berjodoh dengan Puspo Sari, Adi Sutejo Kadang menyebut Kakang Mas nyatanya dia lebih tua dibandingkan Sutejo Maka agar aman, dia menyebut saja Saudara Setelah mengatur kesemuanya sehingga keadaan di Jatikusumo Bres, Puteriwan dan Sari lalu kembali ke Kota Raja memimpin pasukan Pasopati yang telah memperoleh kemenangan itu Juga para pembantunya telah bubaran meninggalkan Jatikusumo Repno Susilo sengaja mengajak Sutejo untuk memisahkan diri dari yang lain ketika melakukan perjalanan kembali ke perkampungan Nogodento Mereka menunggang kuda dan dua ekor kuda itu berjalan perlahan-lahan meninggalkan perguruan Jatikusumo Di sebuah lereng yang peduh, di mana terdapat sebuah hutan cemara yang indah Repno Susilo menghentikan kudanya dan turun dari atas kuda, lalu duduk ke atas batu besar Sutejo terpaksa turun pula dan duduk di sebelahnya Kakang Mas, Puteriwan dan Sari itu sungguh hebat Ia Sutejo tersenyum dan memandang wajah yang cantik jelita itu dengan sinar mat mengandung penuh pertanyaan Dia tahu bahwa tunangannya ini pernah merasa cemburu kepada seng puteri itu Memang ia seorang puteri yang hebat dia jeng Hem, engkau tentu kagum sekali kepadanya Bukan Retno Susilo kini menatap wajah kekasih hatinya penuh selidik Sutejo masih tetap tersenyum, lalu mengangguk Dia harus jujur dan tidak perlu berpura-pura Memang sesungguhnya lah, aku kagum sekali kepadanya Siapakah orangnya yang tidak kagum kepada seng puteri Wan dan Sari? Ia seorang darah cantik jelita, puteri seorang gereja besar, sakti mandraguna, bijaksana pula Semua orang tentu kagum kepadanya akan tetapi Engkau, engkau tidak cinta padanya Bukan kini pandang matu itu mengandung kekhawatiran dan keraguan Memandang tajam seakan hendak menembus jantung dan menjenguk isi beti Sutejo Sutejo menundukan mukanya sejenak, lalu mengangkatnya kembali dan memandang wajah Retno Susilo sambil tersenyum Engkau ini ada-ada saja, dia jeng Aku ini siapa? Berani jatuh cinta kepada puteri Raja Seperti seekor burung gagak merindukan seekor burung cendrawasi Hanya bisa menjadi bahan ajakan dan tertawaan Ah, jangan merendahkan diri seperti itu, kakang mas Bagiku, engkau cukup berharga untuk bersanding dengan seorang Dewi Kahyangan sekalipun Begitukah akan tetapi, semua Dewi dari Kahyangan akanku musuhi Kahyangan akanku berakabrik Kalau ada Dewi yang hendak merebutmu dari hatiku Wah, cemburu, ya Sutejo menggoda Tentu saja Retno Susilo mendekat dan mereka berangkulan Setelah terjadinya peristiwa penghancuran gerombolan di Jatikusumo itu Sultan Agung yang mendengar akan semua pelaporan putrinya Lalu mengutus Senopati Suro Antani untuk memimpin pasukan untuk melakukan ekspedisi ke Jawa Timur Untuk membujuk para Adipati dan Bupati agar mau bersatu dan tunduk kepada Mataram Akan tetapi, usaha ini tidak ada hasilnya Bahkan beberapa kali pasukan yang dipimpin Senopati Suro Antani mendapat serangan dari mereka Akhirnya Senopati Suro Antani membawa pasukannya kembali ke Mataram dan melaporkan kegagalannya Dalam tahun 1615, di bawah pimpinan Adipati Surabaya dan dengan Sunan Giri sebagai juru nasihat Bersatulah para Bupati Lasem, Tuban, Japan, Wirosobo, Pasuruan, Ansbaya, Dilmadura, dan Sumenek menyerang ke Mataram Akan tetapi penyerangan besar-besaran ini gagal dan persekutuan ini dikalahkan oleh tentara Sultan Agung Hal ini terutama sekali karena tentara gabungan dari Jawa Timur yang memberontak kepada Mataram itu Tidak memperoleh dukungan rakyat pedesaan sehingga mereka kekurangan makanan dalam perjalanan Sejak dahulu tercatat dalam sejarah bahwa perjuangan hanya dapat berhasil kalau didukung oleh rakyat jelata Pada tahun-tahun berikutnya, Sultan Agung mengerah NN pasukannya menyerbu ke Jawa Timur dan berhasil menalukan Wirosobo, Lasem dan Tuban Dalam penyerbuan ini ikut pula para pendekar yang pernah membantu Puteriwan dan Sari ketika menyerbu Jati Kusumo Termasuk pasangan Sutejo dan Retno Susilo, juga pasangan Cangak Awu dan Puspo Sari yang telah melangsungkan pernikahan kembar di perguruan Sardulo Cemeng Dalam tahun 1624, pasukan besar Mataram dipimpin oleh Senopati Kiai Sujonopuro menyerang Madura Dalam penyerangan ini, Kiai Sujonopuro tewas dalam pertempuran Lalu datang bala bantuan dari Mataram yang dipimpin oleh Senopati Kiai Luru Kiting Pasukan Mataram yang besar jumlahnya ini menyerbu dan pasukan-pasukan Madura dikalahkan Arisbaya, Pamekasin, Sumeneb, Sampang dan Balaga ditaklukan Dalam kemenangannya ini Sultan Agung melakukan taktik yang amat bijaksana untuk menghilangkan rasa dendam dari daerah yang ditaklukannya Yaitu dengan jalan mengangkat Praseno, keponakan dari Bupati Arisbaya, menjadi adipati yang menguasai seluruh Pulau Madura dengan gelar Pangeran Cakraningrat Berkedudukan di Sampang Tindakan yang bijaksana ini membuat Pangeran Cakraningrat selalu setia terhadap Sultan Agung Sultan Agung melanjutkan usahanya untuk menguasai seluruh jajaran Jawa Timur dengan maksud mempersatukan seluruh kekuatan untuk menghadapi kompeni Belanda Setahun kemudian setelah Madura ditalukan, dia memimpin pasukan menyerbu Kadipatan Surabaya Jatuhlah Kadipatan Surabaya ke tangan Sultan Agung Akan tetapi kembali Sultan Agung menunjukkan kebijaksanaannya Pangeran Pekik, adipati Surabaya, tidak dihukum, bahkan dikawinkan dengan Puteri Wandan Sari dan diizinkan memerintahkan terus di Surabaya Sungguh merupakan suatu kebijaksanaan yang membuktikan bahwa Sultan Agung bukan bermaksud menaklukan semua daerah Timur itu untuk meluaskan kekuasaannya Melainkan untuk mengajak mereka bersatu padu menentang kompeni Belanda Akan tetapi masih ada ganjalan bagi Sultan Agung, yaitu Sunan Giri yang belum juga mau tunduk Dia memerintahkan kepada adipati Surabaya untuk menundukkan Sunan Giri Akan tetapi pasukan Surabaya itu dikalahkan oleh pasukan Sunan Giri Akhirnya, Ratu Wandan Sari, yaitu Puteri, Sultan Agung yang sudah menjadi istri adipati Surabaya atau Pangeran Pekik, memimpin sendiri pasukan yang istimewa dan kuat Seng Puteri yang gagah perkasa ini menggunakan pakaian seorang senopati dan memimpin serangan yang kedua Pasukan Sunan Giri dapat dihancurkan dan Sunan Giri ditawan lalu dibawa ke Mataram Akan tetapi kembali Sultan Agung memperlihatkan kebijaksanaannya, Sunan Giri dimaafkan, bahkan diangkat kembali menjadi pemimpin Hanya saja gelar yang boleh dipakai adalah panembahan saja Kekuasaan Mataram menjadi semakin luas, bahkan Cirebon dan Priangan mengakui kekuasaan Sultan Agung di Mataram Pangeran Sumedang, yaitu Dipati Kusumadinata, diangkat menjadi wakil Sultan Agung di daerah Jawa Barat Memang maksud Sultan Agung menundukan semua daerah itu adalah untuk mencegah agar kompeni Belanda tidak bisa mendapatkan kekuasaan memperluas pengaruhnya Mulailah Sultan Agung mengalihkan perhatiannya kepada kompeni Belanda setelah daerah-daerah itu dapat dipersatukan Dan mulailah perjuangannya menentang kompeni Belanda yang berpusat di Batavia, Jakarta Sampai di sini selesailah sudah kisah Pecut Sakti Bajra Kirana dengan harapan pengarang semoga ada manfaatnya bagi para pembacanya Tamat Lereng Lawu, Medio Maret 1989 Sampai di sini selesai Terima kasih.